Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua Insan pengadaan di seluruh Indonesia Para pokok yang memilihan Bujad buat komitmen Bujad pengadaan PA, KPA di seluruh Indonesia Berjumpa lagi dengan Saya adalah penulis buku Pengadaan barang jasa pemerintah Inilah kedua buku saya yang sering kita perkenalkan Berlebit Gramedia Dan ini adalah berlebit Lina dan Media Yang bisa anda dapatkan Di berbagai toko buku di Indonesia Dan berbagai online shop di Indonesia Anda tinggal ketik Kewood judul buku tersebut Kata dua kata di depan Insya Allah akan langsung keluar Di berbagai online shop Kemudian sekilas ini adalah Identitas saya adalah fungsional Pengelola pengadaan Halimadia Dan saya juga di ikatan fungsional Pengadaan Indonesia Juga di ikatan Halimeng Pengadaan Indonesia Dan keseharian saya di Badan meteorologi, klimatologi, dan Geofisika Sekilas ini juga Certificate Kompetensi Yang saya miliki Alhamdulillah Saya memiliki alimuda Saya mendapatkan daftar kompetensi tersebut Disitu Spektek, HPS Evaluasi, kinerja, dan seterusnya Kemudian The next level Alhamdulillah saya memiliki Certificate Kompetensi Sebagai alimuda Dengan daftar kompetensi tersebut Dan memanfaatkan Dalam rangka menjalankan amanah Atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini Isinkan saya berbagi Pada video kali ini Yaitu Mengenai Melanjutkan video sebelumnya Yaitu Kumpulan template Fire untuk Pokja pemilihan Pelengkap printout SPSI Khusus untuk Jasa konsultansi Konstruksi Jadi ada Dua video berikut ini Ini adalah Perkaitan mengenai Mengenai Jasa konstruksi Sesuai dengan Undang-undang 2017 Tentang jasa Konstruksi Dengan ruang lingkupnya adalah Jasa konsultansi Konstruksi Dan Pekerjaan konstruksi Itu sendiri Nah Untuk video ini Kita akan Sharing Mengenai template Untuk jasa Konsultansi Konstruksi Dan cara Mendokumentasikannya Nah Nantinya Di deskripsi Video ini Anda akan mendapatkan Link seperti ini Linknya seperti ini Ada beberapa Macam template Disini juga ada Standar data isi Yang biasa kita bahas Ya Standarkan Ya Seperti ini Konsepnya sama Dengan sebelumnya Ikuti standar data isi Sesuaikan dengan Kebijakan instansi Di tempat Anda Ikuti kontennya Urutannya Terserah Ya Kontennya Speknya ikuti Dan apapun itu Seragamkan Berupa Payung hukum Ya Payung hukum Di tempat Anda Keputusan Kepala KWPJ Keputusan Biro Umum Misalkan Keputusan Sekda Sestama Misalkan Keputusan Kepala Badan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Terserah Ya Seperti itu Dan untuk BLU BUM Anda bisa mengikuti Tempat-tempat ini Bisa digunakan Dan disesuaikan Di tempat kerja Anda Masing-masing Ya Jadi file-nya adalah Jasa konsultasi Konstruksi Seperti ini ya Saya tidak bahas lengkap Semua Karena Sebagian sudah ada Di video Yang jasa konsultasi Non-konstruksi Ya ini sama Lampiran Laporan hasil Seleksi Sama Sama ya Kemudian Berikutnya Daftar hadir Kurang lebih juga Tidak jauh berbeda Dengan Jasa konsultasi Non-konstruksi Lampar dokumentasi Juga sama Ya Sekian semuanya Ada itu Cover juga sama Cover Sama saya mengambil Jasa tidak merubah Isi-isinya ini Anda bisa Anda bisa Sesuaikan Dengan nama Paket Jasa konsultasi Konstruksi Di Tempat Anda Ya Kemudian Nah ini yang membedakan Adalah file nomor 2 Nomor 2 berbeda Ya Anda harus melakukan review Nah undangannya sama sih ya Undangannya sama Undangannya sama Cuma ini isinya berbeda Nah ini dia Kita buka ya Isinya Berita secara review Berita secara Dan lampirannya Ada Berbeda Ya Berbeda Misalkan ini Contohnya konsultan Perencana Ya misalkan ya Ada sedikit perbedaan Disini Ya isinya usaha Tentunya ini berbeda ya Kemudian Nah ini Kita mau buka Yang lampirannya Ini Tidak kita bahas Detail Mengenai review Karena sudah ada video Khusus Mengenai review Serinya ada di playlist Mengenai review Konsultan konstruksi Ya kita hanya mengulas sedikit saja Di Ada lampirannya ya Lampirannya Di kualifikasi teknis Ada NPS Nilai pekerjaan sejenis Disini 30% 30% ya Pobotnya NLK Ya Di lokasi yang sama Di lokasi yang sama Dalam 10 tahun terakhir Di lokasi yang sama Kemudian Keselesaian Besaran nilai pekerjaan sejenis Yang pernah diselesaikan Dalam Waktu 10 tahun terakhir Dengan nilai pekerjaan Yang dikuncikan NPT Nilai pekerjaan Sejenis Ya tertingginya Nah ini 30-30-40 Contohnya seperti ini ya Oke Nah kalau konsultan Konstruksi Ambang batasnya Saya berani agak-agak tinggi ya 70 ya Kalau konsultan Konstruksi Saya kurang berani tinggi Kalau di tahap kualifikasi Biasanya saya cuma 60 60 aja Biasanya Nah baru nanti Di tahap seleksinya yang tinggi Ya ini di tahap kualifikasi Kemudian ini tahap seleksinya Di tahap seleksinya Harus dibahas Setel Di Sepakati disini ya Di review di sepakati Bobot-bobotnya Pengalaman perusahaan Misalkan ini Pengalaman perusahaan Usuh proposal teknis Dan Kualifikasi tenaga Ini anda tidak bisa Anda tambah-tambahin lagi Persyaratannya Harus ini Yang dirubah apa? Yang dirubah adalah Bobotnya Misalkan ini ya 20 30 Ya 50 Ini ya contohnya seperti ini Ya Jadi ada NPS Sama NLK NPT Kemudian proposal Disini Proposal Dan tenaga Disesuaikan dengan jabatan Ya Jadi ini Kita tidak bahas khusus Karena sudah ada video Jadi ini anda pembedanya File nomor 2 File nomor 3 Setelah dilakukan TV Kemudian kita mau tayangan ya Pogja mau tayang Berdasarkan mau tayang Lakukan pemeriksaan checklist Seperti ini ya Dan ini dokumentasikan checklist ini Checklist periksaan persiapan Ya Anda dokumentasikan hal-hal yang bisa Dicek Supaya tidak Kita Terpaksa melakukan adendum Karena hal-hal yang sepilih Ya Misalkan contohnya Tabel sisa kemampuan nyata Ya Idealnya adalah tabel sisa kemampuan nyata Anda upload template-nya Untuk membantu Membantu Para konsultan Ya Mereka Biar memasukkan konsultan Atau anda lupa Tidak Mencentang Laporan SKN Tambah laporan keuangan Misalnya seperti itu ya Jadi hal-hal yang sepilih Anda pastikan cek semua disini Ya Dengan Checklist anda sesuaikan Dengan Karakteristik Jasa konsultan Konstruksi Ya Kita tidak bahas Secara khusus Fail Nah ini ya Formulir sisa kemampuan nyata Ini Anda sebaiknya Ya ini kebaikan hati kokja lah ya Anda upload lah ya Di informasi lainnya Saat ngedraft Di informasi lainnya Anda upload Ya Nanti biar mereka menawarkan Di upload di data kualifikasi Ya Seperti itu Oke Kemudian Ya 3A 3B Nah kemudian perlu Anda persiapkan ya Ini yang penting ya Dokumen kualifikasi Dan dokumen seleksi Ya sedikit Saya sekilas akan membahas ini Nanti ada video khusus Juga membahas Pengenai IKP Instruksi pada peserta Aturan main Yang digunakan di Jasa konsultan konstruksi Tapi kita Berbicara Umum aja Jadi ada 2 dokumen Yang ada persiapkan Dokumen kualifikasinya Dan dokumen Seleksinya Ya di upload di Tempat Ya misalkan saya contohkan Ya sekiranya saya contohkan ya Oke Saya coba Login Oke ini saya Misalkan Ini paket pejahat Jasa konsultan manajemen Konsultan Konsultan MK Ya contohnya ini ya Konsultan MK Ya Jadi ini ya Di upload Di sini Dokumen kualifikasi Ya di upload di sini Ya kemudian di upload di sini Dokumen seleksinya Ya dokumen kualifikasi Dokumen seleksi Di upload di sini Dua ini Dua file Anda upload di sini Dua-duanya Apa yang di upload file ini File kualifikasi Ya ini contohnya dari saya Anda bisa modifikasi sendiri ya Bisa modifikasi sendiri Konsultan Ini kuncinya adalah Yang di kasih highlight Saya sengaja kasih highlight Kuncinya adalah di sini Ya Ini LDK Ya Anda bisa sesuaikan Dan ini Berdasarkan Hasil review Ya Benjaran hasil review Semuanya ada diatur di sini 40-30 Diambil dari sini ya Diambil Oh sorry Diambil dari sini Kualifikasi Ya 30-30-40 Nah ini sama ya 30-30 Semuanya diambil dari sini Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan ini Ini ngambilnya Ya diambil dari sini ya Diambil dari sini Oke Nah seperti ini Ini tuangkan di sini Ya Oke jadi Pastikan jangan sampai salah Ya jangan sampai salah Ya kemudian juga nilai Kerjaan NPT-nya Ya diatur seperti ini Oke jadi ini untuk Untuk jasa Apa Dokumen kualifikasinya Ya dokumen kualifikasi Kemudian yang untuk Dokumen seleksinya Dokumen seleksinya ini ya Dokumen seleksi Nanti di-uploadnya di sini ya Di-uploadnya di sini Dokumen seleksi Oke dokumen seleksi Di sini kuncinya Dokumen seleksi adalah Yang diberikan highlight Oke Oke di sini Lembar data pemilihan LDP Lembar data pemilihan Contohnya seperti ini Yang tak bisa rubah-rubah ya Data pemilihan Nah ini diambil dari mana Angka ini ya Angka ini diambilkan Dari lampiran berita acara review Jadi ada dasarnya ya Ada dasarnya ya Seperti ini Oke Nah dasarnya diambil dari sini Ya seleksi Angka-angka ini semuanya Diambil dari yang Berita acara review tadi Ya Nah kemudian Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Dengan di-dengan Juga disebutkan Daftar Jabatannya Juga ditulis di sini ya Jangan sampai salah Daftar jabatannya Yang penting Kuncinya Yang tim leader Arsitektur Mechanical Electrical Ini contohnya ya Tenaga Ali ada di sini Tiga tenaga Ali Yang dibutuhkan di konsultan MK Yaitu tim leader Arsitektur Mechanical Electrical Ini contohnya 40 30 Seperti 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 itu Pembatas 70 Dan ini 14 21 35 Dan kuncinya di sini Kuncinya ini yang penting Ya Ini Lembar kriteria evaluasi Evaluasi Oke Iya lupa saya Lembar kriteria evaluasi Ternyata di Sesat konsultan konstruksi Tidak ada Tinggal di konsultan non konstruksi Ada lembar kriteria evaluasi Ternyata Saya baru ingat Standar dokumen Di PUPR Tidak mengenal lembar Kriteria evaluasi Secara khusus Tapi Memang dibunyikan semuanya Di Sini ya Semuanya sudah dibunyikan Di Sini ya Semuanya sudah diatur Dibunyikan di sini Jadi apa semua yang tertuang Di Review Ya Di sini Dibunyikan di Situ Tidak diperlukan Lembar kriteria evaluasi Berbeda dengan Yang konsultan konstruksi Oke Jadi itu adalah Dokumen Hal-hal yang penting Yang harus kita persiapkan Sebelum tayang Nah Kemudian tayang lah Ya tayang Kemudian kalau misalnya Kita memang memerlukan Undeasure Misalkan ya Anda bisa menggunakan Undangan ini ya Undeasure Membutuhkan tim Ahli ya Tim ahli atau tim Karena pokja Dapat dibantu oleh tim Tim ahli Nah Anda bisa Mengundang siapapun Yang menurut Anda ahli Bisa membantu Menjawab Pemberian penjelasan Yang dilakukan dua kali Ya Dilakukan dua kali ini ya Di konsultan konstruksi Kita coba Saya contohkan Badan Anda disini Oke Ini saya contohkan Anda lihat Prosesnya panjang ya Karena Prakualifikasi Ya Tahapnya pengumuman Dan akhirnya Setelah ini Akhirnya pengumuman Pengumuman Download Penjelasan Penjelasannya dua kali ya Penjelasan Prakualifikasi Dan tahap Kesi Kemudian Setelah itu tahap kirim Persyaratan kualifikasi Nah setelah tahap kirim Persyaratan kualifikasi Selesai Kemudian Masuk jadwal Evaluasi kualifikasi Sesuai di dokumen Di dokumen kualifikasi Belum melupakan Kompetisi Anda bisa memintakan Kekurangan Dokumen-dokumennya Di tahap mana Di tahap evaluasi ini Tidak bisa di tahap kirim ini Harus di antara Tanggal-tanggal ini Nanti bisa diperpanjang Kalau memang diperlukan Diperpanjang Ya Seperti itu Di tahap ini Evaluasi Oke dan seterusnya Kemudian Di tahap evaluasi Dokumen kualifikasi Dokumennya ini Ya Kalau memang Anda Merupakan klarifikasi Kualifikasi Anda bisa menggunakan Ya Klarifikasi Kualifikasi Yang ini ya Yang sudah ada juga Di video sebelumnya Oke ini saya tutup dulu Yang ini Kualifikasi Nah ini klarifikasi Kalau ada di tahap Prakualifikasi Yang Anda butuhkan Klarifikasi Terhadap salah satu Salah satu Persyaratan kualifikasi Anda bisa klarifikasi Dengan menggunakan Berita acara ini Ya Kemudian Kertas kerjanya Ya ini contohnya Kertas kerja Anda bisa gunakan Ini kertas kerja Evaluasi Kualifikasi Ini adalah lampiran Kertas kerja Ya lampiran Berita acara Evaluasi Kualifikasi Ini nanti Jadi printoutnya SPSE Ya lampiran Kertas kerjanya Adalah ini Paling tidak ada Coretan-coretanya Seperti ini Ya Kemudian Ini yang utama Nah ini yang saya tunjukkan Yang utama Kertas kerja Excelnya Di tahap Prakualifikasi Nah ini Tidak berbeda jauh Dengan Konsep Filenya ya Tidak berbeda jauh Dengan Di tahap Dengan Konsultan Non-konstruksi Akan tetapi Karena persyaratannya Sedikit berbeda Akhirnya berbeda lah Disini mengenal NPS ya Tadi itu ya Di tahap yang ini Kita di lampiran ini Oke disini kan kita Ada istilah NPS NLK NPT Kemudian disini juga sama nih NPS NLK NPT Ya ini Banyak yang mendaftar ya Kalau konsultan Konstruksi Biasanya banyak yang mendaftar Contohnya ini 11 Terus Dipoput disini Dipoput disini Nah ini adalah Seat-seat Seat-seat perserta Ini Seperti ini contohnya Cara kerjanya adalah Data kualifikasi Di bagian pengalaman Anda copas kesini semua Kemudian Anda evaluasi Anda kasih kuning Yang misalkan yang similar Yang dalam satu kota Seperti itu Dikasih tanda-tanda Seperti itu Kemudian dinilailah disini Gitu ya Jadi Anda ini adalah Peserta nomor 1 Nomor 2 Nomor ini tidak menunjukkan Urutan skor Tapi Berdasarkan tampilan di SPS Ya Tampilan di SPS Jadi ini ya Tidak menunjukkan Urutan skor Oke Jadi ini nanti Menjadi lampiran Berita-berita Pemulian penjelasan Kemudian File berikutnya Ya oke Belum masih Felsifil ini ya Jadi akhirnya diskor Diskor disini Dan muncullah Dan semua harus diskor Tidak bisa Tidak Semua harus diskor Ya Karena memang Di tabel SPS Minta disisi skornya Tidak bisa dikosongin Ya Oke Lanjut ke Pembuktian Pembuktian ya Kurang lebih tidak beda-beda jauh lah ya Dengan tempel-tempel sebelum-sebelumnya Pembuktian kualifikasi Ya Dan Akhirnya Setelah pembuktian kualifikasi Kita lihat Pembuktian kualifikasi Kemudian penetapan hasil kualifikasi Pengumuman Kemudian masa sanggah Kualifikasi Masuk masa sanggah Setelah masuk masa sanggah Maka masuklah Masa download dokumen pemilihan Nah dokumen pemilihan ini Yang bisa download Masuk ke Shortlist Ya masuk ke shortlist 3 sampai 7 Nah ini Masuk download dokumen pemilihan Dan pemberian penjelasan lagi Ya Pemberian penjelasan lagi Dan 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 Ya sama ya Nanti ya Berita acara tinggal dicetak di SPSE Oke kita tidak Kemudian Masuklah ke tahap Inti dari Konsultan Evaluasi Penawaran Evaluasi seleksi Konsultan konstruksi Yaitu Kertas kerja yang ini Kertas kerja Evaluasi penawaran Konstruksi Nah ini Dasarnya adalah Menggunakan Ini kuncinya ya Review Kembali lagi ke review tadi Benar dokumen utama ya Review ini dasar Dasar kita bekerja untuk Proses selama kita Melakukan Evaluasi Kualifikasi Maupun evaluasi penawaran Seleksi Tahap seleksinya Ya Disesuaikan disini Ya Disesuaikan disini Pertama Ya Anda isi bagian ini Bagian yang Seat perangkat teknis Anda isi Nah urusan Yang lulus Shortlist Dan memasukkan Lulus shortlist Belum tentu Memasukkan Lulus shortlist Dan memasukkan Oke Yang disini Yang dinilai adalah Pengalaman Badan usaha Pendekatan dan Metologi Dan kualifikasi Tenaga ahli Ya Ini disesuaikan dengan Ini adalah Seat pool Ngepoolnya disini Perhitungan Perhitungan Ngepoolnya disini Pertama kita nilai Pengalaman Nah kita Seat buka Seat pengalaman Kita nilai disini Pengalaman Berdasarkan Yang di upload Di apindu Bukan di data Kualifikasi lagi Di apindu Berdasarkan di upload Bisa berbeda Walaupun yang Dievaluasi Dibagi pengalaman Sama dengan yang tadi NPS NLK NPT Sama Tapi bisa berbeda Saya sering menemui itu Berbeda Ya Berbeda isinya Pengalaman-pengalamannya Nah itu Anda Objek evaluasinya adalah Yang di upload Di apindu Di folder Pengalaman Ya Itu NPS NLK Dan dinilai disini Ya Perusahaan-perusahaan Dan nilai disini Dan Nanti apa yang Anda input disini Ngepool disini Ngepool disini Pengalaman Pengalaman dia akan dibawa disini Nah disini Sub pengalaman Dia akan ngepool disini Otomatis Oke Pengalaman Setelah kita menilai pengalaman Nanti juga akan dia Setelah ngepool Di sheet evaluasi Dia akan Langsung Berpindah ke Ke sheet perangkat teknis Otomatis Ya Oke Kemudian Masuklah ke metode Metodologi Menilai metode Ya Metode A, B, C, D, F Ini Anda Artinya apa? Ini adalah untuk peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Gitu ya Cara Menerjemahkannya Ini bukan urutan Tapi ini adalah metode Yang ditaharkan oleh peserta 1 Peserta 2 Jika ada Peserta 3 Jika ada Ya Metode Dan nilainya Anda masukkan ke Sel yang warna biru ini Sel-sel yang warna biru Anda masukkan disini Dan nanti Ngepool disini Ya Ngepool disini Nah ini Yang ngepool disini Dan hasilnya akan keluar disini Ya Di bagian Pendekatan dan metodologi Oke ya Seperti itu Setelah kita menilai metode Kemudian kita Menilai ini yang intinya Ya Yang intinya kita menilai ini Team leader Kayak tadi itu ya Team leader Yang kita nilai Jika lagi Berdasarkan Ini dia Masing-masing dinilai Berdasarkan Nah ini dia ya Jurusan pendidikan Pengalaman profesional Dan Dan satu-satunya lagi Disini adalah Tenaga alih Tidak atau tidak Ya Seperti itu Dan ini dinilai disini Tenaga alih Contohnya ya Ini contohnya Ini Dikasih nilai ya Dikasih nilai Kita contoh Dikasih disini Kita bikin Satu Skor ya Range skor Satu kurang dari setahun Tiga tahun Dua puluh Seperti itu Ya Pendidikan kita isi disini Pendidikan kita lihat ya Pendidikannya apa Ya Kalau misalnya pendidikan Sesuai dikandekan disini Kalau misalkan S2 Nilainya 100 Kalau tidak S1-S2 sesuai KAK Nilainya 100 Kalau tidak sesuai KAK Nilainya 0 Ya Seperti itu Ya Dan Dan seterusnya Kemudian yang ini yang paling penting Ini adalah kita menilai Surat referensi kerja Semua konsultan percana Mesti memiliki referensi kerja Nah kita nilai disini Ya Yang kau usahakan Ya Posisinya sama Nilainya full Kalau tidak sesuai Hanya 1 per 4 nya aja Kalau lingkupnya sama Nilainya full Kalau tidak sesuai Hanya setengahnya jajaran Seterusnya Per Surat referensi kerja Surat referensi kerja Per Surat referensi kerja Kalau ada 50 Anda Kalau sekiranya dia sudah memenuhi Tahun Pengalaman Yang dipersyaratkan Sudah tidak perlu dilanjutkan Ya Ya Anda tulis Hanya dia Sampai halaman berapa Gitu ya Kalau sudah full Misalkan Pengalaman Janya membutuhkan 5 tahun Misalkan Sudah ini sudah Nutur 5 tahun Disini contohnya 6 tahun Sarannya 6 tahun Sesuai Ya sudah Sudah perlu Ya Disini saya tulis Sampai dengan halaman 40 saja 40 File Apindo yang mereka upload Ya File pdf Apindo yang mereka upload Surat itu Hanya memberikan pertanda Kita meng-evaluasi Hanya sampai Halaman 40 saja Tidak sampai ke bawah Ya Kita tulis disini Karena apa Karena sudah memenuhi Skornya Tidak mengaruh juga Walaupun dia Kita nilai skor semua Nilai tetap full 100 ini juga Ya Karena ada bobotnya disini kan Nah Ada bobot maksimalnya disini Ya Tidak mengaruh Ya Nah Gitu ya Dan itu hasilnya Dituangkan disini ya Ketak kerja Evaluasi Sebentar Nah Ketak kerja Evaluasi penawaran Administrasi Ya kurang lebih Sama saja ya Dengan yang Dan seterusnya Oke Kemudian Anvisor Negosiasi Nah Kemudian Dilanjutkan dengan Kita kembali ke jadwal tadi ya Jadwal Setelah pengumuman File 1 File 2 Harga Harga tinggal Dilanjutkan ini File nya Ya ini beringkat teknis kan Ini adalah file 1 Judulnya ya Misalnya ini file 1 Kalau ini adalah file 2 Nah ini file 2 Jadi yang Ada lulus disini Masuk ya Lulus disini ya Ada tulisannya pressing grid Misalkan ini 70 Dia lulus kan Disini otomatis Keluar lulus teknis Kalau misalnya Dia di bawah 70 Dia tulis Tidak lulus teknis Ya Lulus teknis ya Nah Ini pindahkan ke sini Nanti masukkan Masukkan harga Seperti itu Dan score Ya Kemudian Seperti itu Dan masukkan file 2 Kemudian muncul penataman pemenang Pengumuman pemenang Masa sangga Maksudnya Tahap Negosiasi Nah negosiasi Disini contohnya Ya tidak saja berbeda dengan sebelumnya Kita tidak bahas Dan terakhir adalah Laporan hasil seleksi Ya Oke Laporan hasil seleksi Ya Kalau lebih Sama dengan video-video sebelumnya Oke Saya kira seperti itu Ya Jadi memang video ini khusus untuk sharing mengenai Kumpulan template-template pelengkap Ya Pelengkap SPSI Ya Pelengkap printout SPSI Jasa konstruksi Ya tidak membahas khusus secara mengevaluasi Nanti ada video sendiri Kita sharing mengenai hal itu Kita hanya khusus kumpulan template-nya saja Anda bisa manfaatkan Semoga ini bisa bermanfaat Buat Anda Ya Apa Dan prinsipnya adalah Saya hanya sharing Kawan-kawan semua Ambil bagian yang Anda mau ambil Tidak usah diambil Apa ya kan Anda yang memang tidak mau ambil Ya Karena kita hanya sharing Saya hanya sharing apa yang Saya ada Ya Seperti itu Tidak perlu Anda perdebatkan lah ya Karena ini juga Isinya pelengkap Dan kita Menyampaikan strategi dokumentasinya Supaya Supaya Akuntabilitas Kualitas Akuntabilitas Di depan auditor Di depan aparat penegak hukum Di menteri keterangan Itu lebih Berbobot Ya Seperti itu Sukses buat Anda semuanya Terima kasih Nah Apapun yang Anda lakukan Di pengadaan Jangan korbankan Orang-orang yang menunggu Anda di rumah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pengadaan Terima kasih 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 Terima kasih